Baharudin Yusuf Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden ketiga dan keenam Indonesia Keduanya memiliki cerita saat di era presiden kedua RI Soeharto Ini dia dibalik cerita Saat Habibie menjadi wakil presiden direktur teknologi MBB di Jerman 1974 Soeharto meminta Habibie pulang ke tanah air untuk membantunya di pemerintahan Jabatan pertama Habibie di era presiden Soeharto adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi Dan pada 1998 Soeharto menyerahkan jabatan presidennya kepada Habibie yang saat itu menjadi wakil presiden Maka wakil presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Insinyur B.J. Habibie Namun selain faktor tersebut, keputusan itu karena kepercayaan Soeharto kepada Habibie Habibie sendiri mengaku ia banyak belajar dari Soeharto selama menjadi presiden 25 tahun saya belajar dekat Pak Arto Dan saya catat semua Serupa dengan B.J. Habibie, presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki cerita di era Soeharto Namun pada masa presiden Soeharto, SBE banyak menghabiskan waktunya sebagai prajuri TNI SBE merupakan tarunai yang berprestasi SBE pernah meraih penghargaan Adi Makayasa atau Murid Lulusan Terbaik dan Trisakti Wiratama Yaitu prestasi tertinggi, gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Soeharto pada 1973 Di antara banyak penghargaan yang diterima SBE saat menjadi prajuri TNI Siapa sangka Presiden keenam itu pernah menjadi komandan upacara di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1994 Saat itu, SBE masih berpangkat sebagai kolonel Itu dia di balik cerita Habibie dan SBE di era Soeharto Jangan lupa subscribe, like, dan komen Kulkar nomor 4 Terima kasih telah menonton